Intro Oke, masih down Profesor Kartus Tak beri jasa, tapi genius Ya, sumber energi, terutama energi listrik Merupakan salah satu kebutuhan primer yang wajib terpenuhi di era modernisanya seperti saat ini Bagaimana tidak? Karena setiap teknologi canggih yang kita gunakan Pasti memerlukan sumber daya listrik untuk sistem operasional Tak ada listrik, teknologi tak akan berjalan Karena itu, berbagai jenis mekanisme perangkat, pembangkit, kemanen, dan penyimpanan energi listrik Terus berevolusi dan berkembang Sudah tak terhitung jenis sistem teknologi pembangkit dan penyimpanan listrik Yang telah dijiptakan dari berbagai ukuran dan daya Baik teknologi, dari berbagai pembangkit alami Seperti hanya air, angin, surya, dan lain-lain Atau dari bahan bakar Seperti hanya batu para, gas alam, dan lain-lain Atau energi nuklir Sepertinya jenis mikroreaktor nuklir yang akan Profesor Kardus ulas dalam konten kali ini Sebuah mekanisme pembangkit nuklir berukuran mikro Yang didesain khusus untuk membantu para ilmuwan dalam eksplorasi luar angkasa Salah satunya untuk kandidat suplai daya pada perangkat masa depan yang akan dioperasikan di bulan Oleh para astronot dan para ilmuwan Ya, seperti yang kita tahu Proyek eksplorasi bulan merupakan misi eksplorasi paling realistis untuk dilakukan saat ini Dalam jangka waktu dekat ini Daripada proyek eksplorasi planet Mars dan planet planet lainnya yang diketahui berjarak lebih jauh Selain itu diketahui, program atau misi antariksa bulan telah melakukan banyak pencapaian Terutama dalam hal mendaratkan manusia ke bulan Bahkan, selain NASA dan Roskosmos Rusia, China dan India Diketahui juga telah mampu mendaratkan teknologi perangkat penjelajahnya di bulan pada 2019 dan 2023 lalu Ya, selain untuk kepentingan eksperimental dan ilmu pengetahuan Banyak rencana jangka panjang yang telah dicanangkan oleh para ilmuwan di masa depan dalam 50 tahun ke depan Seperti membuat stasiun atau pangkalan luar angkasa di bulan Bahkan, untuk eksplorasi mineral alam yang paling langka Yang dikadang-kadang merupakan bahan baku terbaik untuk menciptakan sumber energi plasma matahari buatan di reaktor tokamak Ya, asal Anda tahu Diketahui isotope helium-3 merupakan sumber potensial untuk menciptakan reaksi fusi matahari buatan Yang nantinya dapat digunakan untuk sistem pembangkit energi listrik di masa depan Daripada menggunakan isotope hidrogen, deuterium atau tritium Yang diketahui kaya akan limbah neutron energi Seperti yang kita tahu, hasil reaksi fusi deuterium dan tritium umumnya Akan menghasilkan neutron energi yang sangat kuat Yang dapat menabrak dinding reaktor tokamak Bahkan dapat menghancurkan reaktor Oleh karena itu, hingga saat ini proyek matahari buatan masih sulit untuk diwujudkan Dan plasma yang terbentuk masih sangat mudah menghilang karena tidak stabil Dan untuk menstabilkan, masa bahan bakar tritium atau deuterium harus terus ditambahkan dalam jumlah besar Tapi masalahnya, jika hal itu dilakukan Pasti limbah neutron energi yang dihasilkan akan jauh lebih besar Dan sangat berpotensi untuk meledakan reaktor Tapi berbeda Jika kalian menggunakan fusi deuterium dan helium-3 Diketahui, reaksi fusi dengan helium-3 tidak menghasilkan limbah neutron cepat Yang artinya, hasil plasma fusi yang terbentuk Bahkan tidak beresiko untuk meledakan reaktor tokamak Meski, bahan bakar helium-3 dan deuterium terus dimasukkan Namun, untuk mewujudkannya bukan perkara mudah Helium-3 adalah unsur yang super langka di bumi Bahkan, meskipun dapat diciptakan, itu pun berharga sangat mahal Tapi, tahukah Anda? Diketahui, bulan kita memiliki cadangan helium-3 yang super sangat melimpah Yang sangat potensial untuk sumber energi fusi masa depan Oleh karena itu, progres eksplorasi bulan disebut sangat menguntungkan Selain untuk bidang eksplorasi ilmu pengetahuan Menciptakan pangkalan dan sistem koloni di bulan Dapat dimanfaatkan untuk misi penambangan helium-3 Dan diketahui, untuk memuluskan misi eksplorasi bulan Tentunya kita wajib membangun segala macam infrastruktur penunjang Untuk sistem kehidupan Salah satunya, adalah sumber energi kuat yang dapat menyuplai energi listrik Pada berbagai perangkat dan mesin eksplorasi Iya, dan diketahui konsep pembangkit listrik Yang sangat super potensial untuk mendukung rencan tersebut Merupakan pembangkit listrik bertenaga nuklir portable Yang mudah untuk diangkut ke bulan Teknologi tersebut adalah sistem mikroreaktor Asal Anda tahu, di dunia ini Di abad ke-21 ini Ada lebih dari dualusin jenis reaktor yang tercipta Dengan sistem bahan bakar, pendingin, dan moderator bervariasi Tergantung kebutuhan Juga produksi daya dan sumber daya bahan bakar yang tersedia Untuk reaktor permanen yang dibuat dalam kompleks besar Berukuran ratusan hektare Seperti Chernobyl, Fukushima, dan lain-lain Yang mampu menciptakan daya berukuran ribuan megawatt Bahkan gigawatt Seperti halnya, konsep reaktor PWR Atau Special Water Reaktor Raksasa Bahkan PHWR, FWR, GCR, dan lain-lain Tapi selain reaktor raksasa Para ilmuwan juga telah menciptakan berbagai jenis Variasi reaktor nuklir menengah Seperti halnya, tipe Small Modular Reaktor Yang memiliki ukuran menengah Umumnya, hanya berukuran 50 megawatt hingga 300 megawatt Sistem tipe SMR berukuran lebih ringkas Umum digunakan untuk suplai daya di pulau-pulau terpencil Area industri dan tambang-tambang kecil Atau sistem transportasi seperti kapal laut dan lain-lain Ya, diketahui di bawah Small Modular Reaktor Ada tipe mikroreaktor yang akan Profesor Kadus bahas kali ini Tipe nuklir mikroreaktor memiliki desain jauh lebih kecil Portable dan ringkas Umumnya, menghasilkan daya yang lebih kecil Di kisaran 1 megawatt hingga 20 megawatt Jenis reaktor nuklir ini sangat cocok untuk pengaplikasian Berbasis stasiun luar angkasa Pangkalan luar angkasa Atau stasiun permukaan untuk eksplorasi planet-planet dan bulan Jenis mikroreaktor merupakan desain terkecil dari sistem reaktor visi Berbeda dengan konsep RTG atau Radio Isotope Thermoelectric Generator Yakni, penghasil listrik nuklir yang mendigunakan di satelit-satelit Atau pesawat penjelajah kecil luar angkasa Sistem RTG diketahui bukan merupakan jenis reaktor visi Sistem RTG merupakan konsep baterai nuklir dengan daya besar Karena RTG tidak beroperasi melalui pembelahan inti atom radioaktif dalam visi Melainkan hanya mengkonversi partikel peluruhan atau radiasi langsung Nuklir menjadi energi listrik Sementara konsep mikroreaktor benar-benar menghasilkan panas Melalui proses pembelahan inti atom dari bahan bakar Yang diperkaya seperti hanya plutonium dan uranium-235 Melalui pembelahan visi Layaknya reaktor visi raksasa yang digunakan Untuk menghasilkan energi listrik berukuran gigawatt Seperti pada reaktor-reaktor nuklir besar Seperti Chernobyl dan lain-lain Namun diketahui konsep mikro nuklir reaktor Memiliki sistem jauh lebih ringkas, lebih ramping Dan daya yang dihasilkan jauh lebih kecil Hanya di kisaran 1 MW, 20 MW, hingga 40 MW Tapi diketahui untuk suplai energi, pembangkit, atau kendaraan luar angkasa Daya seperti itu sudah sangat mumpuni dan lebih dari cukup Ya, diketahui negara-negara besar seperti hanya NASA, Amerika Serikat, Roskosmos, Rusia, China Sudah memiliki desain mikroreaktor mereka sendiri-sendiri Yang berdaya 1 hingga 40 MW Untuk pengaplikasian sistem pangkalan luar angkasa Dimana mayoritas mikro reaktor menggunakan sistem bahan bakar Haleo Aik, alai, low energy uranium Tapi diketahui jenis mikro reaktor saat ini Dilarang diperdual belikan untuk kepentingan komersil Karena bentuk bahan bakarnya Diketahui dapat dibuat menjadi bahan bakar senjata nuklir Untuk itu, mikro reaktor hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmiah terbatas Ya, konsep mikro reaktor milik NASA, Amerika Serikat Sepertinya, kilopor Yang telah dikembangkan sejak 2015 dan telah sukses di uji coba Bahkan, konsep mikro reaktor kilopor telah dibuat dalam 4 varian Ya, konsep mikro reaktor seperti kilopor Diketahui dapat menghasilkan panas Dengan menggunakan bahan bakar uranium diperkaya Yakni, uranium-235 Melalui proses pembelahan visi nuklir Dimana, panas termal radioaktif yang terbentuk selanjutnya Akan diproses dalam mekanisme konverter stirling Ya, sistem konverter stirling dapat mengkonversi energi panas visi secara langsung Melalui transisi fase Menggunakan pipa panas natrium pasif Dimana, panas visi akan ditukar melalui regenerator Yang kemudian disuplai ke ruang silinder Sebelum, gas didinginkan dan dikonversi dengan piston Pada waktu yang tepat dalam siklus Hingga mampu mengekstrak gas berosilasi Menjadi tenaga mekanis yang dapat digunakan untuk membangkit listrik Ya, reaktor kilopor menggunakan jenis bahan bakar Murni uranium-235 sebesar 93% Dan molybdenium sebesar 7% Yang notap ini, konsentrasi uranium-235 di atas 90% Merupakan bahan aktif untuk inti senjata nuklir Karena itulah, penggunaan reaktor mikro ini sangat diawasi Dalam reaksi visi kilopower Menggunakan poronitrida sebagai moderator neutron Dan menggunakan pipa panas pasif natrium cair Untuk memindahkan panas inti ke teknologi stirling Guna menghasilkan gerakan bolak-balik Untuk menghasilkan energi listrik Dalam generator Ya, dan berikut Informasi singkat dari Profesor Kardus Tentang konsep mikroreaktor Untuk sistem energi luar angkasa Di masa depan Jangan lupa like, subscribe Dan tekan tombol lonceng di channel Berkesor Kardus Tak berjasa, tapi jenius Profesor Kardus Dari permukaan bulan Mengabarkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton